Intro Halo sahabat kita, apa kabar semua sahabat? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas sahabat. Nah, kali ini saya sedang berada di lapangan panahan samping SMA 2 Mbae. Nah, di belakang saya ini sedang ada latihan panahan sahabat. Nah, mari kita cari tahu informasi terkait olahraga panahan ini. Ini siapa sih ini organisasi atau komunitas apa, kemudian manfaatnya olahraga panahan itu apa. Nah, mari kita cari tahu informasi bersama-sama. Ikuti terus ya. Pak Budi, Pak Budi ini baru ngantar anak atau apa? Nah, ikut olahraga panahan ini. Nah, ini sudah berapa lama, Pak, anak jendengan ini? Di awal tahun, dari awal tahun, cuma setelah ada pandemi kan terus di lockdown pergi. Nah, ini baru hari ini mulai latihan lagi. Berarti mulai awal tahun 2020 ini baru gabung? Ya, awal-awal 2020. Kemudian ini, Pak, jendengan kok mendukung, Pak, anak jendengan ikut olahraga ini, Pak? Ya, biar ada kegiatan positif yang pertama. Dan kedua kan olahraga panahan kan melatih konsentrasi, fokus, terutama disiplin. Dan sejauh ini, Pak, memang anak jendengan ada perkembangan apa dari hasil olahraga ini, Pak? Yang pertama tentu besi, besi-nya jadi lebih kuat. Karena latihan panahan kan fokus di otot-otot bahwa ini. Lebih, anaknya ya lebih, lebih, apa ya, lebih sehat, lebih segas. Mbak Vera, kalau mau gabung kutus arteri sekur ini caranya gimana, Pak? Jadi, langsung aja datang ke lapangan panahan di samping SMA Duambaye. Nanti bilang aja sama pelatih, boleh sama saya atau Pak Edi Sunaryo, nanti bilang aja mau ikut panahan. Nah, habis itu kita arahkan nanti. Kalau syaratnya apa, Mbak, untuk gabung kutus? Gak ada syarat khusus. Yang penting kesini anaknya minat. Soalnya kalau gak minat percuma nanti kita udah belikan alat mahal-mahal, malah gak kepake, kasihan orang tuanya. Jadi harus bener-bener minat, habis itu memang kuat fisik sama mental, anaknya gak alman. Terus habis itu nanti pasti jadi atlet, insya Allah. Terus secara administrasinya, Mbak? Datang kesini aja nanti bayarnya cuma Rp100.000. Rp100.000 itu nanti udah dapet se-full alat, habis itu dapet kaosting. Selain itu ada fasilitas awal juga disini? Oh iya, kalau alat memang kami sediakan berupa musur, anak panah. Terus pertama kali memang ada karet sama pralon. Jadi kalian lihat pralon itu untuk latihan awal ya? Untuk latihan awal, gitu. Kalau manfaatnya olahraga panahan sendiri, Mbak, itu apa sih, Mbak, bagi jenengan, Mbak? Kalau untuk saya sendiri melatih kesabaran, terus juga melatih kekuatan otot, terutama otot tangan. Habis itu, ini, apa ya, membantu fokus anak. Jadi biar kita lebih fokus lagi. Nah, sahabat kita, itu tadi hasil liputan terkait olahraga panahan, sahabat. Jadi, ini tadi itu Kudus Archerie School. Nah, jadi sahabat kita yang ingin bergabung olahraga panahan bisa datang kemari setiap sore jam setengah empat hingga jam lima sore bisa datang kemari untuk join. Jadi, Kudus Archerie School ini memang untuk umum yang ingin belajar panahan. Jadi, panahan itu juga banyak manfaatnya, diantaranya bermanfaat untuk konsentrasi. Yang melatih kita konsentrasi dalam melakukan hal apapun bisa fokus. Semoga liputan ini dapat bermanfaat dan jadi referensi bagi sahabat kita semua. Jangan lupa, berikan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya.